Kita beralih ke informasi lainnya dari Bali. Seekor paus sperma sepanjang 16 meter terdampar di pesisir pantai Watu Klotok, Klungkung. Ya, ini juga dikenal dengan paus kepala kotaknya Zendia. Ini merupakan hewan yang bergigi terbesar di dunia. Ia ditemukan nelayan dalam keadaan mati. Ratusan warga Klungkung, Senin pagi beramai-ramai mendatangi pantai Watu Klotok, Desa Tojan, Bali. Mereka ingin melihat seekor paus sperma atau paus kepala kotak yang terdampar di bibir pantai. Paus sepanjang 16 meter dengan berat sekitar 50 ton ini ditemukan nelayan sekitar pukul 6 pagi dalam kondisi mati. Warga pun terus berdatangan untuk melihat dari dekat paus ini. Belum ada yang benar-benar besar ini. Kalau yang kecil ada pernah. Sudah lama sih. Tapi yang besar ini baru kali ini. Balai Konservasi Sumberdaya Alam Klungkung memperkirakan paus yang biasa hidup berkawan ini terpisah dari kelompoknya. Karena terserat arus dan terdampar di pesisir pantai Watu Klotok. Pihak BKSDA akan menggandeng memerintas tempat untuk mengubur bangkai paus ini agar tak menimbulkan bau. Setelah ini langsung kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah, langsung dilakukan penguburan di pesisir pantai dengan menggunakan alat berat. Paus sperma atau paus kepala kotak adalah hewan terbesar dalam kelompok paus bergigi. Jalur migrasi paus sperma ini adalah berairan Sumatera, Bali, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara Timur. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk Net.